Demikian juga, teman-teman, perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan di saat ini, di kemudian agak terjangkau. Kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu, di Agustus, 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penyelidikan. Artinya sudah ada proses penyidikan, yang itu dilakukan jauh-jauh hari. Sebelum kemudian ada kursus yang berkembang, satu, berkait dengan proses penyelidikan. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses penyelidikan. Kami ini KPK lembaga penyelidikan, dalam bidang penyelidikan, tentu politik bukan nilai kami. Kami tegak lurus pada proses penyelidikan hukum di dalam bidang korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya proses-proses politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kami berharap, semua pihak untuk menahan bidik. Jangan sampai kemudian membangun opini, membangun narasi. Seolah-olah kalian, pejabat-pejabat yang bisa dibawakan dengan proses politik yang sedang berlangsung. Kami paham begitu, bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung. Tentu ketika naik proses penyelidikan, pasti diawali kegiatan yang kita sebut dengan penyelidikan. Penyelidikan itu sudah sehari-dua hari, itu proses panjang dari mulai analisis penumpulan alat bukti, penumpulan data dan informasi itu berwaktu panjang. Kalau kemudian naik pada proses penyelidikan di bulan Juli dan penyelidik di Agustus, itu juga masih jauh dari proses yang saya kira teman-teman dan masyarakat tahu ada proses politik. Kita persat, ada pun progres, calon progres di tahun 2024. Perkara ini sudah KPK lakukan sudah jauh karis sebelum itu. Bahkan kami pastikan sebelum Juli, ataupun bahkan di tahun yang lalu. Itu sudah kami lakukan, menerima laporannya, politikasinya, keatahannya, proses panjang. Terlebih kemudian pasal-pasal yang kami gunakan adalah pasal 2, pasal 3. Itu ada musuh-musuh di sana yang bisa diperhatikan, melawan hukumnya, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perudian, menimbulkan perudian luar. Itu tentu sudah melewati waktu-waktu yang panjang. Jadi poinnya adalah, sekali lagi, tidak sehari-hari kemudian KPK melakukan proses pendidikan, ataupun penegakan hukum, juga korupsi di pemerintah tenaga kerja dimaksud. Saya kira itu, ada yang mau ditanyakan? Yang pasti siapapun, bila keterangannya dibutuhkan oleh penyedik KPK, kami panggil. Sebagai saksi tentunya, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses pendidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya. Berbeda dengan di penegakan hukum lain, barangkali dalam proses pendidikan belum ketika ada tersangkanya. Di KPK, sejauh ini, kemudian normatif yang berlaku, dikenalkan KPK, jika pada proses pendidikan, maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim pendidikan KPK, operatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim untuk hadir. Begitu itu merasakan KPK. Jadi benar ya, kasutnya dikatakan besok ya? Besok ditentukan saja. Sekali lagi, harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan. Jadwal pemeriksaan saksi di KPK itu selalu dimulai jam sepuluh untuk semua saksi yang di KPK. Artinya KPK sudah mengirimkan surat panggilan kepada JAI media? Ya, jadi teman-teman besok ditunggu saja. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan, lebih kami sudah mengirimkannya berapa waktu yang lalu kepada para saksi. Jadi untuk memanggil saksi itu minimal 3 hari sebelumnya sudah harus disampaikan. Dan semua saksi yang dipanggil untuk besok hari selasa itu, kami pastikan juga sudah diberikan surat panggilan jauh hari sebelumnya. Oke? Apa yang lalu saksinya? Untuk jadwal biasanya keluarnya kan memang besok ya. Tetapi memang ada pemanjalan saksi untuk perkara di Jendela. Jumlahnya besok, kami pasti ikut informasikan. Mas, sebenarnya kan kerugian negara dalam kasus ini berapa sih masukkan dari kemarin? Untuk kerugian kemarin negara, kemudian perbuatan melawan hukum, termasuk kerugikan atau mengunturkan siapa gitu ya, itu kan materi masih. Sehingga nanti tentu kami akan mengumumkan secara resmi bersamaan dengan konstruksi perkara, termasuk mengumumkan para pesantannya, dan kami pastikan bila memenisarat pasti dilakukan penanggilan. Di sanalah kami akan sampaikan kepada masyarakat secara utuh dan lengkap konstruksi dari perkara terakhir. Yang pasti, kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 itu kan minimal 1 miliar rupiah bila berhubungan dengan kerugian buang negara. Itu sudah memiliki syarat dan melibatkan penyelenggaran negara ataupun aparat biaya. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh KPK minimal 1 miliar rupiah. Ya, sudah, sudah ada tersangkannya. Itu perkara ini, tapi kami belum mengumumkan. Terima kasih telah menonton!